Rusia dan Cina semakin mesra dalam hubungan bilateral kedua negara. Di tengah perang di Ukraina yang semakin memaras, Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang Presiden Cina Xi Jinping untuk berkunjung ke Moskow pada tahun 2023. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan undangan kepada Xi Jinping selama panggilan video pada hari Jumat 30 Desember. Dalam sambutan awalnya, Putin mencatat dirinya dan Xi Jinping memiliki kontak reguler, baik secara langsung maupun melalui telepon. Ia berharap hubungan bilateral Rusia dan Cina terus intensif akan berlanjut hingga tahun selanjutnya. Putin ingin dirinya bertemu langsung dengan Xi Jinping. Kepala negara Rusia lantas meminta sahabatnya Kepala Negara Cina mengunjungi Moskow tahun depan. Vladimir Putin mengatakan kunjungan itu akan menunjukkan kepada dunia kedekatan hubungan mesra Rusia dan Cina. Putin menekankan pentingnya menjadikan Cina sebagai sekutu, yang menyebut hubungan Rusia dan Cina sebagai faktor stabilitas. Selain itu, Vladimir Putin juga ingin memperdalam kerjasama militer antara kedua negara. Menanggapi Presiden Rusia itu, Presiden Cina pun menyebutnya sebagai teman. Presiden Cina berkomentar kemitraan Cina dan Rusia yang komprehensif dan kerjasama strategis di zaman baru menunjukkan kedewasaan dan ketahanan terhadap tekanan. Kedua pemimpin itu menyatakan kepuasannya dengan perkembangan pesat hubungan antara kedua negara. Mereka menyatakan hal itu menguntungkan rakyat Cina dan Rusia, bahkan dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi dunia. Vladimir Putin dan Xi Jinping bertemu langsung dua kali pada tahun 2022 sebelumnya. Pada Februari lalu, Putin mengunjungi Beijing selama pertandingan Olimpiade yang diselenggarakan oleh ibu kota Cina. Lantas pada September 2022, keduanya berpartisipasi dalam pertemuan organisasi kerjasama Shanghai di Samarket, Uzbekistan. Sementara itu, dalam rilis resminya, Kremlin, Vladimir Putin menggarisbawahi pentingnya hubungan Rusia dan Cina. Dalam hal ini adalah terkait ekspor energi. Rusia menempati posisi kedua dalam hal pasokan gas pipa ke Cina dan keempat dalam hal ekspor LNG. Pada 1 Desember lalu, Rusia memasok ke Cina sekitar 13,8 miliar meter kubik gas di sepanjang Ruta Timur. Putin juga berkomitmen untuk menambah pasokan lebih banyak tahun depan. Selain itu, kerjasama Rusia dan Cina juga merambah ke sektor pertanian. Rusia mencatatkan kenaikan 36 persen pada bulan Januari hingga November atau senilai dengan 6 miliar dolar AS. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!